Intro Seberapa kuat militer Indonesia? Nama saya Riki Suwarno, berdiri di atas kundak-dawah Superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Pemerintah Indonesia telah banyak berinvestasi untuk memodernisasi sistem pertahanan kita. Contoh yang paling sederhana, misalnya, hanya beberapa jam setelah Menteri Pertahanan Indonesia, Bapak Prabowo mengumumkan penanda tanganan perjanjian pembelian jet tempur Rafale. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tiba-tiba mengumumkan bahwa Indonesia akan membeli 36 jet tempur F-15EX buatan Boeing. Bukankah sebelumnya Amerika Serikat melarang penjualan alutsista semacam ini? Dalam beberapa tahun terakhir, jet tempur Rafale memang telah digemari oleh negara-negara seperti Mesir, Uni Emirat Arab, India, dan sebagainya. Indonesia telah memperkuat kerjasama pertahanan dengan Perancis dan akan memesan 42 jet tempur Rafale dari Perancis. Kami telah menanda tangani kontrak untuk 6 pesawat Rafale dan akan segera menanda tangani kontrak untuk 36 lainnya, termasuk dukungan dan simulator yang diperlukan, kata Menteri Pertahanan Indonesia Bapak Prabowo. Menteri Pertahanan Perancis, Florence Pauli, juga mengkonfirmasi bahwa Indonesia telah mencapai kesepakatan dengan Perancis untuk membeli 42 pesawat tempur Rafale dan peralatan pendukung dari Perancis sebesar 8,1 miliar dolar. Selain jet tempur, Indonesia juga akan membeli 2 kapal selam konvensional kelas tuna dari Perancis untuk memperkuat kemampuan tempur bawah laut kita. F-15 EX adalah pesawat tempur berat bermesin ganda tercanggih di dunia saat ini dan efektivitas tempurnya secara keseluruhan lebih tinggi daripada Rafale Perancis. Apakah Amerika Serikat dan Perancis akan menjual jangkauan jauh rudal udara ke darat, senjata yang paling sensitif yang tidak dimiliki Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya? Ini masih merupakan pertanyaan yang sangat besar. Menurut situs statistik militer Global Firepower, TNI Angkatan Udara Indonesia saat ini memiliki 72 jet tempur seperti 33 jet tempur F-16 buatan Amerika, 5 jet tempur Su-27, dan 11 jet tempur Su-30 buatan Rusia. Selain itu, TNI Angkatan Udara juga memiliki 23 pesawat serang ringan Eagle 200 buatan Inggris. Pembelian dua pesawat tempur generasi 3.5 secara berturut-turut akan meningkatkan kekuatan Angkatan Udara kita. Dengan demikian, jumlah jet tempur generasi ketiga dari Angkatan Udara Indonesia akan melebihi 100 unit dan merupakan yang terbesar di antara negara-negara Asia Tenggara. Namun, situasi di atas telah menjadi tantangan terbesar bagi Angkatan Udara Indonesia, terutama dalam hal dukungan logistik dan operasi yang terintegrasi. Dengan kata lain, baik persenjataan dan perlengkapan logistik jet tempur Perancis, Amerika Serikat, dan Rusia tidak cocok satu sama lain. Yang berarti, TNI Angkatan Udara harus menyiapkan tiga sistem pendukung logistik yang berbeda, yang pasti akan meningkatkan biaya logistik secara besar-besaran, dan yang paling membahayakan adalah tautan data ketiganya tidak akan bisa saling terintegrasikan, sehingga dapat berkemungkinan fatal dalam perang informasi yang kian penting dewasa ini. Komunikasi timbal balik yang sulit diselesaikan dengan kekuatan ilmiah dan teknologi Indonesia saat ini, akan sulit menjadikan tiga jenis negara jet tempur menjadi satu tali kekuatan bagi pertahanan negara Indonesia. Ini adalah langkah ketidakberdayaan berhubung kita masih belum dapat memproduksi jet tempur canggih. Akibatnya, kita hanya bisa outsourcing ke negara barat, mengingat pelajaran dari sanksi sebelumnya terhadap pembelian F-16 dari Amerika Serikat yang melarang penggunaan pesawat tempur jet sendiri. Itulah sebabnya mengapa Bapak Prabowo harus mendekankan diversifikasi sumber senjata untuk tidak menaruh telur di dalam satu keranjang. Jadi, Indonesia harus membeli sebagian jenis senjata dari Paman Sen, Perancis, dan Rusia. Sebenarnya, Angkatan Udara Indonesia sebelumnya telah mendekati Rusia untuk membeli jet tempur Su-35. Tetapi, langkah itu dapat menyebabkan ancaman sanksi dari Amerika Serikat. Maka, Indonesia terpaksa membatalkan pembelian jet tempur Su-35 dari Rusia dan mengali kepada jet tempur F-15EX Amerika Serikat dan Ravale Perancis. Menteri Pertahanan Bapak Prabowo mempertimbangkan banyak unsur politik untuk membeli jet tempur dari Amerika Serikat dan Perancis kali ini. Berhubung sekarang banyak kekuatan besar bertempur dengan sengit di kawasan Asia Pasifik. Dalam pandangan Indonesia, tidak boleh ada pemihakan tertentu sehingga Indonesia tidak akan menyinggung kekuatan manapun. Itulah sebabnya Indonesia perlu bekerjasama dengan beberapa kekuatan besar militer dunia. Pembelian besar-besaran jet tempur canggih dari Amerika Serikat dan Perancis merupakan bagian dari modernisasi pertahanan Indonesia. Misalnya, pada tahun 2020, pemerintah menyetujui anggaran pertahanan sebesar 125 miliar dolar Amerika Serikat yang digunakan untuk pembelian alutsista militer, peningkatan peralatan angkatan laut dan angkatan udara dalam dua dekade ke depan. Menurut Stockholm Peace Research Institute di Sweden, Dari tahun 2017 hingga 2020, Indonesia telah membelanja total 1.986 unit peralatan militer, menduruki peringkat ke-15 di dunia. Sebenarnya, pembelanjaan dan pembaruan alutsista Indonesia jauh lebih kecil dibanding pembelian alutsista negara tetangga lainnya. Namun, setelah ekspansi agresif strategi Indo-Pasifik dari Amerika Serikat dan aliansi AUKES yang secara aktif meningkatkan risiko keamanan menjadi semakin merungit di kawasan Asia Tenggara dengan empat negara sekutu Amerika Serikat, mengharuskan Indonesia untuk ikut memperkuat konstruksi angkatan laut dan udara. Jadi, pembelian senjata dalam jumlah besar adalah hal yang sangat wajar. Sebagai anggota aliansi AUKES, jika Australia memperoleh kapal selam nukeril dari Amerika, akan semakin memperlebar kesenjangan antara Indonesia dan Australia dalam kekuatan bawah laut. Australia akan menjadi ancaman terbesar bagi Indonesia nantinya. Apalagi sebagai negara Asia Tenggara yang paling dekat dengan Australia, hubungan kedua negara sangatlah rapuh, yang tentu saja akan menambah kekhawatiran kita. Sebenarnya, selama masa Perang Dingin, Indonesia pernah menjadi negara dengan kekuatan kapal selam terkuat di Asia Tenggara. Pada saat itu, kita memiliki kekuatan bawah laut, sebanyak 12 kapal selam buatan Uni Soviet, untuk berpatroli di perairan kepulauan kita yang luas. Letak geografis wilayah populasi 270 juta jiwa, dan perkembangan ekonomi Indonesia yang semakin besar, merupakan faktor yang menguntungkan untuk menjadi salah satu negara adidaya di dunia. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini, supaya sedang biasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!